Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai moms dan sobat semua Apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat ya Di pagi ini saya ingin mengajak teman-teman semua Untuk menikmati manisnya ubi cilembu Ups, maaf Maksudnya Menemani saya beraktifitas Dan pagi ini sedang mengoven ubi cilembu Selamat menonton Dan semoga terhibur Nah sebelumnya seperti biasa Saya ingin menyapa teman-teman juga moms semua Saya ucapkan banyak terima kasih Untuk yang selalu mendukung channel saya Semoga Allah membalas untuk kebaikan moms semuanya Dan untuk yang baru bergabung Saya ucapkan selamat datang Salam kenal Saya Lailya Ahmad Ibu rumah tangga dengan satu orang anak Video youtube saya berisi kegiatan sehari-hari Juga Kadang saya membuat DIY Yang sederhana Nah pagi ini saya ingin bersih-bersih di bagian atau di area meja dapur ini Terutama di bagian rak dapur ini ya Eh rak bumbu maksudnya Karena biasanya saya membersihkan seminggu atau dua minggu sekali Tetapi ini karena males ya Baru kali ini saya membersihkan rak bumbunya Dan ini kayaknya udah satu bulanan deh baru saya bersihkan Jangan ditiru ya moms Saya bersihkan dulu rakawatnya Dan saya memang belum punya budget untuk membeli kitchen set Atau lemari yang biasa ada di atas meja dapur itu Jadi saya memakai rakawat dulu Dan semoga Allah mampukan saya untuk membeli kitchen set di suatu hari nanti Amin Nah itu untuk toples bumbu Saya itu hasil DIYnya saya ya teman-teman Dan itu sebenarnya botol bekas obat herbal yang biasa saya konsumsi Nah daripada dibuang saya buat untuk toples bumbu Sambil lanjut bersih-bersih Saya ingin sedikit sharing ya moms Jadi ceritanya kemarin itu saya kaget Karena kehilangan subscriber Kaget dong ya Karena saya sebagai pemula Nah Kemudian saya mencari info Dan saya mendapatkan info di Youtube Dari channelnya Iva Mayristi Kak Iva bilang Pihak Youtube memang sudah memberitahukan Bahwa ada tiga alasan Kenapa subscriber bisa hilang atau berkurang Nah untuk yang pertama Karena penonton melakukan unsubscribe Nah ini bisa jadi karena minat menontonnya ke video kita itu berkurang Atau memang mereka itu sengaja ya Dan kedua menurut Youtube Mengatakan kami menghapus subscriber Spam dari channel anda Nah subscriber yang dimaksud itu subscriber yang diperoleh melalui sarana buatan Seperti pembelian subscriber dari pihak ketiga Nah ini termasuk yang sub for sub Nah jadi untuk kita Sebagai pemula ya biasanya Harus melakukan subscriber Atau sub for sub Dengan lebih hati-hati lagi Karena ini Berhubungan dengan larangan Dari Youtube Dan itu seperti Youtube itu sedang melakukan Atau sering melakukan bersih-bersih gitu Yang spam dari channel kita Nah lalu bagaimana nih Kita yang sudah melakukan sub for sub Kemudian Nantikan kut ketahuan Apakah channelnya masih bisa dimonet Untuk nanti ke depannya Menurut Kak Iva Selama tidak mendapat email dari Youtube Seperti teguran Maka insya Allah Channel kita masih bisa aman Dan bisa dimonet Untuk suatu saat nanti Nah untuk ketiga Pihak Youtube mengatakan Kami telah menghapus akun yang ditutup Dari akun anda Nah jadi maksudnya itu Akun yang sudah ditutup oleh pemiliknya Contohnya Seseorang subscriber kita Dulunya menggunakan akun tertentu Atau akun satu akun gitu Kemudian akunnya sudah tidak dipakai Nah itu terdeteksi oleh pihak Youtube Maka akun itu akan dihapus oleh Youtube Dan kemudian akun yang memang ditutup oleh pihak Youtube Karena melakukan pelanggaran Maka itu pun akan dihapus dari subscribernya kita Nah itu info yang saya dapatkan dari Kak Iva Mayristi Semoga Sharing saya ini Atau info yang saya dapat ini juga Bermanfaat untuk mom semua Yang memang merasakan Seperti saya Subscribernya berkurang Nah karena untuk pemula Memang Satu dua orang subscriber pun Berasa ya kalau hilang Kagetnya luar biasa loh moms Karena subscriber bagi pemula ini Benar-benar Penyemangat ya Ketika kita bisa mengupload video Dan Bertambahnya subscriber juga viewers Maka menjadi mood boster banget ya Untuk kita Nah semoga kedepannya Kita bisa sama-sama Mendapatkan subscriber yang banyak Dan video kita Banyak ditonton Oleh teman-teman yang lain ya Dan kita tetap semangat Membuat video Juga mengupload video Semoga channel kita semua Bisa sukses Dan Bisa dimonet Di kemudian hari Kembali lagi ke berikutnya Bersih-bersih meja dapur Nah mom Saya baru saja memasukkan Satu refill minyak goreng Biasanya kan saya membeli Dua liter Untuk satu bulan Tetapi di bulan ini Saya hanya membeli Satu liter minyak Karena Saya Alhamdulillah Mempunyai Stok minyak Dari Bingkisan Pengajian gitu loh Nah Akhirnya Saya hanya membeli Satu liter minyak saja Dan untuk tumis-menumis Saya biasa memakai Minyak jagung Karena memang Saya sedang Mengurangi Konsumsi Minyak Kelapa Sawit Dan moms Di rumah Jangan pada Galvok ya Sama Tempat minum Apa Tempat minyaknya Aku Itu memang Sebenarnya Teko air minum ya Saya gunakan Karena Tempat ini Atau teko ini Muat untuk Dua liter minyak saya Langsung masuk Semua Nah Saya rasa Sekian dulu Video saya kali ini Semoga ada manfaatnya Ya moms Terima kasih Yang sudah menonton Sampai akhir Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Karena subscribe Itu kan gratis ya Dan semoga Channelnya kita semua Bisa sukses Nah Jangan lupa Ketemu lagi Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa